Ketika seorang, maaf seorang Bapak Petrus Canda muncul Bertebaran di provinsi Lampung Orang juga penasaran kan, siapa sosok ini? Anak Lampung, anak Saverius Begitu bangganya Bapak mengungkapkan itu sebagai bagian dari riwayat masa lalu kehidupan Bapak Petrus Apa yang Bapak harapkan dari itu semua? Dan kita melihat banyak sekali peluang bisnis di Lampung Oh gitu ya, ternyata Luang biasa Jadi, Novi, kenapa Lampung ini ada yang positif atau negatif? Karena UMP Lampung itu nomor 2 terendah di Pulau Sumatera Jadi investor invest di Lampung, UMP-nya terendah Jadi kalau kita lihat, pada tahun 2008 kita bersumpah Tahun 1998 kita berantem Kok pas 78, 70 tahun ya? 70 tahun? Seharusnya kita senang-senang kok berantem? Dan yang diangkat itu adalah masalah rasnya Masalah perbedaan suku dan lain-lain Jadi kami itu sangat hormat dan sayang kepada guru kami Nah, jadi saya bangga betul Bahwa saya anak seferius Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Pemirsa, senang sekali sekali ini kita berjumpa dalam program kami Ngobrol Politik Bersama saya sudah hadir Seorang yang luar biasa yang menginspirasi untuk masyarakat di Provinsi Lampung Dengan hal-hal yang telah beliau lakukan Dan beliau juga saat ini menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Atau DPDRI Perwakilan atau Daerah Pemilihan Provinsi Lampung Ada Pak Petus Canda Apa kabar Pak? Baik Novi Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu Untuk berbincang dengan kami di Rilis TV Dalam program kami Ngobrol Politik Sebenarnya kita nggak mesti ngobrolin langsung politik kali Pak ya Iya, yang ngapang-ngapang aja Iya betul Kenapa ya kalau di banner Bapak itu ada tulisan Sanak Lampung Anak Lampung Nah itu kenapa itu Pak? Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada Novi Iya, dan pemirsa ya Dan pemirsa tentu Yang mudah-mudahan kita harus bangga Dianak Lampung Iya, kenapa Pak? Karena Lampung ini bumi yang indah, damai, dan luar biasa Dan secara strategis Tidak ada daerah di Sumatera yang lebih bagus dari Lampung Kenapa? Karena orang dari Aceh, dari Medan, dari Riau Kalau mau ke Jawa dia harus lewat Lampung Betul Orang dari Surabaya, Jogja, Cirebon harus di Lampung Iya Tapi mengapa Lampung masuk ke 15 propieter miskin di Indonesia Oke Yang kedua, bahwa menurut data yang ditempat dari ICW dan KPK Lampung ini masuk daerah dengan tingkat korupsi 10 terbesar Jadi udah tanahnya bagus Alamnya begitu indah Alamnya indah, subur, tapi kok miskin Oke Tapi udah miskin, kok korupsi lagi? Iya Nah itu yang pertama Yang kedua, saya melihat begitu banyak menteri atau pengusaha besar asal Lampung Iya Tapi ketelah mereka sukses, yang dibangun jawab Kampungnya begini-begini saja Oke Nah itu yang pertama saya katakan, yuk pulang kampung Tapi bapak kelahiran Lampung kah? Betul Oh Tahun berapa tuh pak? Tahun 60 sudah tuh Tahun 60 Tapi bapak sempat meninggalkan Lampung lama ya kabarnya ya? Tahun tuh Saya tamat SMA Jadi saya tuh lahir di Lampung TK, SD, SMP, SMA Di Lampung Iya Nah ini mungkin tradisi orang Lampung Waktu itu belum ada Pergantung seperti Unila Dulu sudah ada Unila Cuma ya citranya masih Masih kejar yang ke Kesannya itu harus ke Jawa Iya Setiap anak Lampung itu Tamat SMA ke Jawa Ini yang saya ingin menghimbau atau mengingatkan Berapa banyak orang tua Yang demi anaknya Itu menjual sawah Menjual ladang Utang pinjem Supaya anaknya sekolah ke Jawa Betul Saat itu ya? Saat itu Setelah di Jawa Selama 4-5 tahun di sana Sukses Jadi saljana Dia kawin Di Jawa Enggak pulang Lampung Sawah udah kejual Nah Bapak kami bersama kawan-kawan Kemudian ada Mulang Tiyuh Mulang Pekon Yuk kita pulang Jadi Bapak berapa tahun? Berapa puluh tahun tuh meninggalkan Lampung? 43 tahun 43 tahun Apa yang menarik Hati apa ya? Menarik emosi Bapak Sehingga Bapak terpanggil lagi untuk datang ke Lampung Pas bertepatan dengan nadanya Kontestasi pemilu ini Sebetulnya Ketika saya menginjak usia 60 tahun Hampir semua Bapak-bapak Yang Punya kampung Itu kami hanya pulang itu Lebangan Momen-momen tertentu saja Dan itu kenikmatan bakal kita Kan di Lampung ini kita melihat begitu banyak Teman-teman SD kita SMP SMA Dan ada Keguyupan Iya Kita gak ngomong bisnis Iya Kebersamaan Kebersamaan Dan kita melihat Banyak sekali peluang bisnis di Lampung Oh gitu ya ternyata Luang biasa Jadi Novi Kenapa Lampung ini Ada hal yang positif Atau Negatif Karena UMP Lampung itu Nomor 2 Terendah Di Pulau Sumatera Jadi investor Kalau mau invest di Lampung UMP nya Gendah Jadi kalau dari segi investor Bagus nih Deket ke Jawa Jadi ekspor gampang UMP nya Gendah Dan jarang sekali Ada kerusuhan politik Atau kerusuhan sosial Kenapa Karena jini rasio Lampung Gendah Jini rasio menyatakan Tau gak jadi rasio dek Iya Itu ada gap Antara orang kaya dan miskin Gendah Jadi di Lampung ini Gap nya gak besar Masalah kecemburan sosial Iya Jadi pulang kampung Kita bangun kampung kita Itu yang memanggil Bapak Untuk datang kembali Terus Kita juga dapat informasi Kita juga melihat Di banyak media Bapak Sebagai salah satu inisiator Adanya forum kebinekaan Bisa dijelasin Pak Itu apa Ini kata-kata yang sebenernya tuh Sudah Klise Karena pada tanggal 17 Agustus 45 Kita merdeka Kita punya lambang negara Tertulis dengan jelas Bineka Tunggal Ika Bapak dan Ibu Saya Ingin mengulang Apa yang Saya sampaikan Kemarin ketika peringatan Sumpah Pemuda 95 tahun yang lalu Pakek nenek kita bersumpah Satu tanah air Satu bangsa Satu bangsa Itu gak ngomong tuh Perbedaan suku Agama Ras Dari Nyong Ambon Sama Nyong Jawa Yang gak punya kritik Semua datang Termasuk orang-orang yang Suku Tionghoa Dan suku dari Arab Jadi Ada kakeknya Adis Maswedan Oh iya Itu Panlawan nasional Ada juga Panlawan nasional Laksamana John Lee Jadi Dari Tionghoa Iya Semua berjuang Menyatu disitu Menyatu Dan di Lampung ini Ada seorang pengusaha Dunia Tan Seng Beng Itu termasuk dalam daftar Panlawan nasional Waktu itu kita tidak Ada masalah suku Bangsa dan agama Yang penting Berjuang Melawan Belanda Dan Cina Oke Alhamdulillah Tahun 45 kita merdeka Iya Juga tidak ada mas suku dan agama Iya Tetapi Meledaknya di tahun 98 Oh iya Di mana ada masalah sosial Iya Jadi kalau kita lihat Pada tahun 28 Kita bersumpah Tahun 98 Kita berantem Iya Kok pas 70 28 Ke 98 70 tahun ya 70 tahun Seharusnya kita senang-senang Kok berantem Dan yang diangkat itu adalah Masalah 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 perbedaan suku Apakah dengan adanya forum kemedikaan ini Ada kekhawatiran Di hati Bapak Saya melihat itu Saya melihat bahwa Saat ini Ya saya tidak mengatakan siapa juga Maka kemarin itu Bapak Yahya Said Agil Syirot mengatakan Semoga Perbedaan politik Perbedaan presiden Tidak membuat Masyarakat Terpecah Terpecah Biarlah Suaminya milik Ibu Istrinya Gak ada masalah Iya Kita sama-sama Dengan Kebinekaan kita Ada melting pot Iya Sehingga Kita bisa mengindah Indonesia Iya Jadi tema kemarin itu Adalah Dari forum kemedikaan Kita sedang menggodok nih Kan ada forum kebangsaan Ada forum keurukunan antar umat beragama Itu kan Yang berkumpul itu antar umat beragama Iya Kita buat forum kemedikaan Jadi kita tidak berdasarkan Atas nama Indonesia Indonesia Ada orang Ambon Ada orang Jawa Di Aceh itu dulu Yang berantem itu Katanya TNT Jawa sama Aceh Di Kalimantan itu orang Mandura sama orang Dayak Sama-sama Indonesia Dan sebenernya di Aceh Sama-sama Muslimnya Nah Maka Menambah forum Untuk antar umat beragama Kita menginisiasi Ada forum kemedikaan Kemedikaan Dimana Pokoknya Mau warnanya apa Yang penting Indonesia Oh iya Penting orang Indonesia Begitu bangganya ya Pak Bapak jadi orang Indonesia ya Pak Pasti Bahkan kita Bapak punya warung Pancasila Itu apalagi Pak Betul Jadi begini Pancasila adalah konsepnya Dari pemuda Pancasila Waktu Novi kecil Sudah ada mat Mat itu belum Yang mana tuh Pak Misalnya Kita banyak mall Oh belum ada Pak Belum ada Pasar juga tradisional semua Nah Ibu pernah nggak ngutang di warung Ngebon Pernah Banyak Kalo dulu waktu kita itu Bapak ibu saya itu Kalo dia suruh Anaknya ke warung itu Bilang aja ya Bon dulu nanti Mama bayar Iya iya Dan Karena kenal Dikasih Maka adalah Keguyupan Kekeluargaan Rasa percayanya masih tinggi Iya Saya mengatakan Bisa nggak saya ngebon ke toko ke mall Di mall Bisa nggak Di mat-mat itu Nggak bisa Saya lo mengatakan Bayangkan Kalo seorang bapak Pulang ke rumah Istrinya lagi sedih Anaknya nangis Nggak punya susu Nanggung bulan Iya Kemudian Dia dateng Ke toko Mau ngutang susu Lukas bolnya Dikasih nggak kira-kira Saat ini kan lo kemat Nggak Kayaknya kemungkinan besar nggak Kalau seorang bapak Atau seorang ibu Dia kelaparan Mungkin Dia tidak Tidak Begitu Marah Tapi dia akan Marah Ketika anaknya Ketika anaknya Nggak besok Iya Dan itu Apapun bisa dilakukan Banyak orang Yang berbuat jahat Itu bukan karena Dia niat Karena terpaksa Nah itu yang saya katakan Rasa Persaudaraan Paguyupan Antara kita Sudah begitu tipis Jadi ketika Ketika kita membuat Meruang Pancasila Itu Ini konsep daripada Perusat Kita ingin Bahwa Kembalikan lagi Keguyupan itu Seperti dulu ya Nah Yang tidak adilnya Padahal Pancasila itu Apa sila kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Seluruh Indonesia Kalau anda datang ke kampung-kampung Masih banyak tuh Warung-warung Kok belum ada franchise yang modern sih Iya Oh karena nggak ekonomis Jauh Kenapa kok di kampung-kampung Pemerintah membiarkan Atau meminta Rakyat kecil buka warung Tapi begitu warungnya rame Menjadi kotak Datanglah Para penulisan Matilah si para penulisan Pionir Iya Adil Ya nggak adil Jadi Ada yang mengatakan dari Pancasila itu Banyak hal-hal yang belum Dipenuhi Terutama sila kelima Keadilan ya Keadilan sosial Oke Baik Baik pak Sebenarnya banyak sekali loh Kita yang mau ngobrolin tentang Bapak Begitu Ketika seorang Maaf Seorang Bapak Petrus Canda Muncul Bertebaran Di provinsi Lampung Orang juga penasaran kan Siapa sosok ini Anak Lampung Anak Saverius Begitu bangganya Bapak Mengungkapkan itu sebagai bagian dari Riwayat masa lalu kehidupan Pak Petrus Apa yang Bapak harapkan dari itu semua Saya harapkan Nomor satu Kita sebagai Putra Lampung Orang yang lahir di Lampung Kakek saya lahir di Lampung Bapak dan ibu saya lahir di Lampung Dan saya lahir di Lampung Oke Jadi kalo saya bukan anak Lampung Saya anak mana Ya Tapi Coba kalo anak Lampung Kita sekolah di Jogja 6 bulan bisa ga bahasa Jawa Bisa kali ya Pasti bisa Pasti bisa Atau terpaksa bisa Karena hari harinya udah begitu sih Gitu Kawan kawan kita dari Jawa Sudah 100 tahun di Lampung Apa bahasanya Tetep Tetep Bahasa Jawa Berapa banyak Anak-anak kita Yang Tidak Menghargai Budaya Dan Kesendian Lampung Padahal menurut silsila Kita punya aksara Lampung Sesuai dengan antropologi Bahwa Kalo suatu suku punya Aksara sendiri Berarti sudah punya Suatu Kemudayaan Dan hal yang tinggi Gak dimiliki hampir Daerah lain tuh Enggak Enggak Nah Itu yang Menapis Kenapa di Jogja Itu Membat Orang kita itu nonton Orang membatik Bayar Belajar membatik Semua batik Sampai Malaysia Mengaku batik itu punya dia Iya Kita punya tapis Kok gak dikembangkan sih Nah jadi intinya Saya ingin mencoba Satu Membangkitkan Kebanggaan Kita Anak Mampung Oke Kimak Kam Sapa lagi Mak Ganta Kapan lagi Siap Ijoji Mokam Iya Jadi saya mau coba itu Yang kedua Usaha Di Lampung ini Tanahnya Subur Tidak ada masalah Sosial Sedikit sekali masalah Sosial UMP Murah Kejangan kita deket Jadi dari segar Lampung Dan sebagai anak Lampung Kita gak takut Wah kita anak Lampung Masa takut dipalak Si Iya kan Kita tahu betul Jadi saya katakan Kenapa saya berlampung Karena saya ingin Yang kedua adalah Di sisa usia saya Saya ingin membangun Lampung Supaya ada dikenal Dan kenapa anak Saperius Karena saya Waktu kecil Itu keluarga Miskin Sekali Bapak Saperiusnya SMP Atau SMA Dari TK Oh dari TK Saya dari TK SD SMP Saperius Teluk SMA Saperius Parahoma Oke Jadi Saya bangga Betul dengan Sekolah tersebut Karena Di tempat itu Anak-anak Miskin yang Diberi prestasi Diberi kesempatan Sekolah Dengan biaya yang Sangat murah Atau Hampir tidak bayar Iya Saya lulus SMP Waktu saya mau ujian 3-2 hari mau ujian Saya tidak punya uang Untuk bayar ujian Tapi oleh kepala sekolah Saya dipanggil Ini lo katakan ujiannya Sedangkan sekolah Ujian Oke Can you believe? Yes Saat itu Waktu kami bersekolah itu Orang tua itu sangat percaya kepada guru Iya Dan guru itu mengajar dan begitu Tudusnya Iya Menggap kami sebagai anak Jadi waktu kami kecil itu Sebenernya saya enggak Itu Guru itu memukul Menampai Itu dengan Dengan kasih sayang Dengan kasih sayang Betul Dan anak yang dihukum Tidak pengen di ngaduk Ke ibu bapaknya Iya Kenapa Kalau diangaduk Dipukul lagi Malah kena pukul lagi ya Ya Jadi bayangkan Begitu percayanya Orang tua pada sekolah Iya Dan kami Ya beneran Alhamdulillah Saya enggak pernah dipukul Walaupun agak bandel sedikit Berarti enggak pernah nakal bapak dulu ya Nakal juga Tapi masih ada dalam batas-batas lah Jadi Kami itu Sangat hormat dan sayang Kepada Guru kami Nah Jadi saya bangga betul Bahwa saya anak Saperius Baik Komunikasi sudah dijalin terus Pak Dengan alumni-alumni Dari TK Sampai SMA Tentu Itu mengapa saya pulang kampung Karena kebetulan saya Untuk angkatan saya Saya diminta oleh Kawan-kawan menjadi ketua Alumni Angkatan Oh ya Oke Supaya Makanya ini beruntung ada WhatsApp Iya Kalau kita enggak ketemu nih Betul Bisa ngobrol di grup itu ya Pak Iya Baik Pak Petrus Banyak sekali yang kita obrolin Mungkin di sesi kedua Kita buat lagi ya Pak Terima kasih Novi Kita sudah tahu sejauh ini Bagaimana seriwayat sejarah Dari seorang Petrus Chandra Kenapa beliau dari 43 tahun Meninggalkan Lampung Balik lagi untuk membangun Lampung Begitu besarnya rasa cinta pada Lampung Begitu mengagungkan nilai-nilai Pancasila Membuatnya menangnya warung Pancasila Agar semua keadilan bisa merata Tidak hanya di Lampung Tapi juga di Indonesia Terima kasih Pak Petrus Chandra Terima kasih Novi Semoga niat Bapak untuk menjadi Wakil dari daerah Lampung Sebagai anggota DPDRI bisa terwujud ya Pak Terima kasih Semoga Tuhan memudahkan semua urusan Bapak Terima kasih Pak Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya ya Pak Terima kasih Novi Sama-sama Pak Petrus Dan pemirsa demikianlah obrolan saya dengan Petrus Chandra Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI Daerah Pemilihan Lampung dalam ngobrol politik kali ini Semoga ini bisa menginspirasi pemirsa semua Tentang apa yang telah kami sampaikan Apa yang telah dijelaskan oleh Pak Petrus Chandra tadi Kita akan kembali dalam program berikutnya Tentu saja dengan arah sumber yang beda Dan mungkin akan ketemu lagi dengan Pak Petrus Chandra Tapi dengan tema yang berbeda juga Saya Novi Balda Mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak terima kasih lho Pak Makasih